Intro Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DE berhasil mengungkap dua kasus praktek jual-beli satwa yang dilindungi. Polisi mengamankan dua orang tersangka dalam kasus tersebut. Barang bukti hasil kejahatan diamankan dari dua lokasi berbeda di wilayah Yogyakarta. Barang bukti yang berhasil disita pihak berwajib yakni satu ekor artistik binturong dan satu ekor elang berontok. Modus operandi yang digunakan kedua tersangka hampir sama yakni menawarkan satwa yang dilindungi tersebut melalui pesan WA. Polisi menangkap keduanya saat melakukan transaksi jual-beli di lokasi kejadian. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya halam hayati dan ekosistemnya. Dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Kita beralih ke informasi selanjutnya operasi justisi yang digelar Polda DE bersama dengan stakeholder terkait terus dilaksanakan setiap hari. Mengingat penyebaran COVID-19 masih terus terjadi, Polda DE terus gencar mengkampanyekan penggunaan masker dan pelaksanaan protokol kesehatan. Para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 harus mengenakan masker dengan benar saat berkendara. Jika kedapatan tidak mengenakan masker, para petugas akan memberikan sanksi baik teguran maupun sanksi sosial. Berikutnya akan kami sampaikan data gangguan kamtimas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 13 April 2021. Selama 1x24 jam telah terjadi 17 kejadian yaitu 5 kasus pencurian, 4 kasus penipuan, 1 kasus penangkapan hewan yang dilindungi, 1 kasus penyalahgunaan narkoba, 1 kasus KDRT, 1 kasus pengerusakan, 1 kasus miras, 1 kasus penadahan, 1 kasus curanmor, dan 1 kasus penganiayaan. Demikian Polda Jogjanyus, saya Ibn Ampadiya Pesari, terima kasih dan salam. Teri berata.